selamat menikmati dalam satu SKS bersama dengan 50 menit beban studi mahasiswa di setiap awal semester program studi akan menawarkan mata kuliah apa saja dalam satu semester yang akan berjalan mahasiswa dapat melihat penawaran mata kuliah tersebut oleh prodi melalui pengisian kartu rencana studi kartu rencana studi merupakan adalah jadwal kuliah yang akan ditempu oleh masing-masing mahasiswa dalam satu semester di akhir semester nanti mata kuliah tersebut jika sudah selesai maka akan diberikan nilai oleh sang prosen sehingga kartu rencana studi berubah nama menjadi kartu hasil studi karena kartu hasil studi sudah memiliki nilai di bagian bawah ada jumlah nilainya itu berapa bahasa kerennya kalau di kampus itu adalah IPS IPS adalah indeks prestasi semester nanti ada 3,61 atau 3,2 nah selanjutnya setiap semester tadi ada KHS kumpulan dari KHS tersebut atau kumpulan dari daftar mata kuliah yang sudah memiliki nilai akan berubah nama menjadi namanya transkrip nilai transkrip nilai memiliki nilai kumulatif dinamakan dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif misalnya nanti gabungan dari semester 1 sampai semester 7 IP-nya adalah 3,9 selanjutnya status akademik mahasiswa nah untuk status akademik mahasiswa ini sebenarnya bukan hanya 3 ya nanti ada tambahannya yaitu menghilang mengundurkan diri drop out serta lulus ya ada pengembangan lainnya tetapi karena masih semester baru yang fokus kita pada ketiga status ini ya mohon diperhatikan baik-baik untuk adik-adik mahasiswa Anda sudah terdapat sebagai mahasiswa baru Universitas Bandar Lampung sehingga Anda adalah sebagai mahasiswa aktif kenapa? karena sudah mengisi KRS semester ini nah untuk pengisian KRS mahasiswa baru itu dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik jadi begitu Anda buka di dalam sistem nanti semua daftar mata kuliahnya sudah terisi untuk pelaksanaan selama 1 semester hanya 2 mata kuliah saja yang ada yang boleh Anda revisi atau yang satunya boleh di input secara mandiri yaitu mata kuliah agama dan mata kuliah orkesbut nah mata kuliah agama dan orkesbut ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di Universitas Bandar Lampung terdapat beberapa yang lainnya akan tetapi tidak semua ditawarkan pada semester 1 penawaran tersebut akan disebar di berbagai semester sesuai dengan penawaran kulikul masing-masing yang kedua yaitu status non-aktif status siswa non-aktif ini adalah jika mahasiswa tersebut tidak mengisi KRS selama 1 semester sehingga yang terdata di kami adalah Anda sebagai mahasiswa tidak aktif nah jika terjadi selama 2 semester berturut-turut Anda tidak mengisi KRS tersebut maka di semester ketiganya nanti kami akan merubah status tersebut menjadi mahasiswa menghilang karena kami tidak mengetahui di mana keberadaan mahasiswa tersebut yang ketiga adalah cuti akademik cuti akademik ini diizinkan kepada mahasiswa akan tetapi memiliki syarat ketentuan yang berlaku cuti akademik merupakan opsi mahasiswa jika tidak dapat melaksanakan perkulian selama 1 semester dengan alasan tertentu jadi kalau pengennya nanti bu saya mau cuti tapi hanya 1 bulan nah itu namanya bukan cuti tetapi izin aja silakan izinnya ke dosen mata kuliah yang bersangkutan atau bu saya cuma gak bisa masukin 1 minggu silakan izin ke dosen pengampu mata kuliah masing-masing ada pun syarat ketentuan untuk melakukan cuti akademik disini yang pertama mahasiswa hanya dapat melaksanakan cuti akademik selama di UBL hanya 2 kali tetapi tidak berturut-turut tahun akademik yang sama tahun akademik itu misalnya sekarang 2021-2022 tahun depan itu 2022-2023 nah 1 tahun akademik itu selama 1 tahun yang terdiri dari 2 semester kemudian mahasiswa belum melakukan pembayaran SPP yang ketiga belum meng-input KRS dan bukan merupakan mahasiswa-biasiswa keuntungannya apa bagi mahasiswa yang melaporkan cuti kepada kami pada saat Anda cuti resmi maka Anda hanya cukup membayar biaya cuti dan tidak membayar SPP hanya biaya cuti saja dan pada saat Anda aktif kembali JTSKS Anda nanti adalah 24 SKS selanjutnya adalah masa studi mahasiswa masa studi mahasiswa ini bergantung kepada mahasiswa masing-masing ya tergantung dengan perjuangan pada saat perkuliahan kalau mahasiswanya yang menghitungkan semua proses dapat nilainya bagus-bagus IP-nya di atas 3 insya Allah lulus tepat pada waktunya disini ada satuan kredit semester atau beban studi mahasiswa ya Anda dapat dinyatakan lulus di Universitas Mandar Lampung dengan menyelesaikan minimal 144 SKS di mana 144 SKS dapat diselesaikan dalam kurun waktu 7 atau 8 semester ya tergantung mahasiswa dan selambat-lambatnya adalah 14 semester atau 7 tahun kalau lebih dari sini berarti Anda dianggap dengan sebagai mahasiswa drop out ya karena kelebihan masa studi masa studi diatur oleh pemerintah ya jadi gak bisa kita bu saya mau 10 tahun di UBL itu kelamaan ya cukup di 7 tahun saja paling lama sebisa mungkin sih tepat pada waktunya 7 atau 8 semester tahun akademik nah tadi yang seperti penjelasan sebelumnya tahun akademik itu dalam 1 tahun akademik terdiri dari 2 semester semester ganjil dan semester genap ganjil dimulai dari September berakhir di Februari sementara genap dimulai dari Maret berakhir di bulan Agustus nah selanjutnya adalah sistem perkuliahan sistem perkuliahan yang ada di UBL terdiri dari 2 yang pertama sistem semester yang kedua adalah sistem periode nah tadi kalau sistem semester 6 bulan kalau sistem periode adalah turunan dari sistem semester dimana dalam 6 bulan bagi 3 periode periode 1, periode 2, periode 3 untuk perkuliahannya sama tetap tetap mukanya totalnya 16 kali pertemuan dalam 1 semester ya yang melaksanakan sistem semester yaitu fakultas teknik fakultas komputer serta mata kuliah MKDU melihat MKDU ini adalah mata kuliah wajib universitas ya terdapat beberapa mata kuliah MKDU nanti yang akan disebar di setiap semesternya tergantung penawaran program studi pelaksanaan perkuliahan mulai dari bulan September berakhir di Januari jadi Januari ini adalah masa ujian semesternya yang kedua sistem periode ya sistem periode tadi karena dibagi dari 6 bulan bagi 3 berarti ada periode 1, 2, dan 3 1 semester pelada 3 periode 1 periode itu dilakukan selama 2 bulan 1 periode itu terdiri dari 8 pertemuan tapi kali 2 ya jadi 1 minggunya itu 2 kali tetap buka sehingga tetap ketemunya sama 16 juga P1, P2, P3 untuk P1 dan P2 itu sama dia 2 bulan mulai di awal bulan contoh September nanti ujiannya di akhir Oktober kemudian kalau yang berbeda ini adalah periode 3 mulainya Januari selesainya di Februari minggu kedua paling lama ya jadi 1 mata kuliah itu bisa 3 kali pertemuan dalam 1 minggu tapi ini enaknya periode tidak terlalu banyak beban ya contohnya di periode 3 ini karena dia bisa 3 kali pertemuan biasanya hanya 1 paling banyak 2 mata kuliah tapi jarang ya rata-rata 1 dan 2 periode 1 dan 2 itu sudah ada 2 sampai 3 mata kuliah jadi lebih ringan nanti di semesternya 3 di periode 3 nya lebih ringan metode perkuliahan untuk metode perkuliahan yang ada di UBL menggunakan 4 metode yang pertama online learning semua kegiatan administrasi perkuliahan dilakukan secara online mahasiswa absensi lewat online menggunakan aplikasi UBL Apps mengerjakan tugas di UBL Apps ujian semester di UBL Apps serta melihat materi pembelajaran ada di UBL Apps berikut juga nanti link zoom juga ada di tertera di UBL Apps biasanya seperti itu ya nah yang kedua adalah offline offline ini tetap buka langsung dengan dosen sesuai dengan jadwal yang ada di KRS Anda masing-masing yang ketiga ini adalah kelas hybrid kelas hybrid merupakan kelas gabungan antara online dan offline nah tapi tadi ya kalau kelas offline itu syaratnya adalah minimal 10 mahasiswa dengan maksimal 30 mahasiswa dalam satu kelas nah jika sudah terpenuhi mahasiswanya baru bisa terbuka kelas hybrid kalau di sini nanti kalau mahasiswanya milih offline nya cuma 5 kelas hybrid nya nanti tidak terbuka di sistem akan otomatis jika syarat hybrid sudah sudah memenuhi maka tombol hybrid akan aktif yang terakhir yaitu MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tidak berlaku untuk semester 1 nanti jika mahasiswa ingin mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mahasiswa tersebut kalau tidak salah di semester 5 ke atas nanti ada video tersendiri penjelasan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya ini ada kelas online MBKM ini offline nya terjisa 5 ya nanti di sistem dapat Anda lihat ya secara otomatis tombolnya akan aktif jika memang sudah memenuhi perseratan berikut adalah contoh kartu rencana studi mahasiswa nah fokusnya di sini ya fokusnya ini ada kode mata kuliah nama mata kuliah ada SKS ini ada jadwal nya ya kalau untuk kelas offline fokus benar di sini karena ya dulu ada di ruangan mana ini metodenya apa online mau offline atau hybrid nanti munculnya di sini ini belum memilih belum memilih ya nanti silahkan dipilih selanjutnya fokus Anda adalah pada kelas kelas di sini ada 1 P1 artinya ini adalah kelas 01 di mana pelaksananya ada di periode 1 periode 1 ya P2 periode 2 P3 periode 3 R0 itu adalah sistem semester selanjutnya adalah contoh kartu hasil studi mahasiswa dari mata kuliah yang sudah dipilih ada bobot SKS nya nah kemudian nilainya sudah keluar nah nilai di kampus itu paling tinggi nilainya A dengan skornya bobotnya 4 A B itu 3,5 B itu 3 B C itu 2,5 C itu 2 D itu 1 dan E tidak memiliki nilai nah jadi nilai ini dikalikan dengan SKS dibagi dengan bobot SKS jumlah SKS nya sehingga IPS nya adalah 3,41 berikut adalah contoh transkrip nilai transkrip nilai tadi ya gabungan dari KHS ya jadi karena si K3 ini sudah 2 semester sehingga transkrip nya sudah cukup lumayan banyak 2 semester ini ya dengan jumlah SKS yang ditempu itu sudah 46 dengan IPK nya 3,79 berikut adalah mata kuliah MKDU yang pertama yaitu agama bagi adik-adik mahasiswa silakan dicek kembali KRS nya apakah sudah benar sesuai dengan agama masing-masing selanjutnya mata kuliah MKDU yang kedua yaitu olahraga seni dan budaya disini terkait dengan peminatan mahasiswa sehingga kami tidak bisa mengisikan KRS nya jadi mahasiswa dapat mengisi secara mandiri KRS tersebut silakan pilih minatnya ada di mana misal kalau tertarik dengan putsal berarti pilihnya nanti di sistem kliknya Pak Anggalana disini ada 24 MKDU mahasiswa diperbolehkan hanya memilih satu saja di dalam sistem karena kenapa disini ada bobot SKS kalau Anda memilih tiga berarti kenanya tiga SKS yang mempengaruhi dengan yang lain jadi tidak bisa mengambil mata kuliah yang lain dan yang diakui juga hanya satu SKS saja yang diambil jadi tidak perlu banyak-banyak cukup pilih satu saja seandainya minatnya lebih dari satu silakan tetapi tidak dipilih di KRS silakan langsung menghubungi UKM-nya tersebut untuk mendaftar tapi yang resmi itu hanya satu ya yang ada nilainya sehingga bisa masuk dalam KRS sisanya itu peminatan Anda sendiri kalau mau lebih dari satu boleh-boleh aja ya hanya di KRS-nya yang tidak boleh ya cukup hanya satu saja nah berikut adalah layanan administrasi akademik apa saja sih yang dilayanin oleh BAA itu nah seputar konsultasi perkuliahan kalau ada problem perkuliahan silakan chat ke admin kami atau mau bu minta surat keterangan cuti dan surat-surat lainnya nanti adik-adik mahasiswa cukup chat aja ke admin kami sehingga suratnya akan dipersiapkan semua kegiatan kita sudah berbasis digital ya jadi tidak perlu ke loket layanan akademik lagi semua bisa basisnya digital kecuali memang yang benar-benar harus memiliki cap basah baru ke loket layanan nah berikut adalah layanan administrasi online yang ada di OBL selama Anda menjadi mahasiswa biasanya nanti dua unit ini yang paling sering Anda hubungi ya itu BAA atau Biro Administrasi Akademik berikut adalah job desknya kemudian yang kedua adalah Biro Administrasi Keuangan nah untuk bayar SPP ada di BAK ya Biro Keuangan terus nanti bu absen saya terblokir nah buka blokir itu ada di Biro Keuangan nah mengingatkan kembali bahwa KRS semester 1 itu diisikan oleh BAA hanya Orkai Sebut saja yang mahasiswa memilih secara mandiri untuk semester 1 dan 2 paket jatah SKS maksimal 20 sesuai dengan penawaran program studi masing-masing kemudian nanti pada semester 2 adik-adik mahasiswa dapat mengisikan KRS secara mandiri nah untuk waktu layanan yang ada di di layanan BAA dan Biro Keuangan ini Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 6 dimikian pemaparan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati